Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Semangat pagi Terkenalkan nama saya Adam Mungkin sebagian pernah ketemu Ada guru-guru saya disini Masya Allah Pertama terima kasih Atas semua ilmunya Yang sampai sekarang Saya ada yang belum lulus Ada yang belum selesai Kemudian Terima kasih juga Teman-teman saya Metakos di belakang Terima kasih Yang sebesar-besarnya buat Anda Mungkin pertama kali bertemu lagi Terima kasih buat kita semua Atas kehadirannya ini menambah Manfaat buat kita semua Amin Kawan-kawan Magari saya Constructive Communication For a leader Seandainya teman-teman mendengar kata Constructive Atau mendengar tulisan Constructive Apa sih yang terbaik Anyone Membangun bangunan Membangun bangunan Komunikasi yang membangun Boleh teman-teman saya Semoga menggiri berkah semua usaha saja Yang masuk surga Masuk surga Constructive Ada yang berbeda Mungkin Menurut saya bukan membangun Ada yang berbeda Anyone Yang pandangan yang lain boleh Omega Memberikan dampak Buat orang lain Memberikan dampak Constructive Sepakat Karena itu memang Yang saya maksudkan dari Constructive Komunikasi yang Membangun Baik lewat Face to face Lewat WA Lewat medsos Lewat apapun Apalagi sekarang banyak vlogger Apakah vlognya itu membangun Jadi pertanyaan Apakah cuma sekedar Lila-lila Jangan tipe ke Kita lihat nanti So Constructive Communication For Leaders Sekarang Kalau komunikasi Kayaknya udah kalian tahu lah ya Nah sekarang leaders Siapa di bawah ini Yang merasa Bukan leader Angkat tangan Oke Dalam hal-hal Kita leaders Yang merasa leaders Boleh angkat tangan Dalam hal apa aja sih Kita di sebagai leaders Dini sendiri Yang lain Rumah tangga Udah berapa istrinya mas Udah berapa anaknya Dua Ada yang punya pepatah Dua anak Cukup Ada yang punya pepatah Dua istri cukup Baik lagi Ada bagi sendiri Ini baru Dalam hal apa lagi Dalam hal apa lagi Selain memimpin diri sendiri Dan memimpin keluarga Dalam hal apa lagi Kita sebagai seorang leader Dalam hal apa lagi Organisasi Siapa yang aktif organisasi Oke Oke Nice Saya saking badannya organisasi Selain organisasi Masukin tubuh WA Sampai gak alir Itu ngebaca semua Itu dampaknya Kalau terlalu aktif Karena budak-budak Dipasukin lagi So teman-teman Constructive communication Bagaimana sih Bicara yang membangun For leaders Yang ternyata Kita semua Leaders Dalam kapasitas kita masing-masing Oke Easy reflective Sebentar Apa jadinya Kalau kita sebagai leaders Itu memperdayakan tim kita Cos 3 Apa jadinya Kalau Cos 3 Memperdayakan 200 orang Anak buahnya Atau timnya Di Pemirnya tadi Apa jadinya Maksudnya Mereka menjadi orang-orang Yang bahagia Mencapai goal Yang mereka inginkan Oke Dan tentu saja Kisi dan misi saya Juga Diterbantu oleh mereka Oke Mencapai goal Dan memperdayakan visi-visinya Terbaik Oke Apa jadinya mas Kalau mas Sebagai Ayah Dipanggilnya apa di rumah Papa Ayah Wow Papa ya Atau ayah ya Ayah Apa jadinya kepada anak-anaknya Kalau Ayah Bisa memperdayakan mereka Percaya Percaya Nyaman Nyaman Jadi anak yang seperti aku Nantinya ke depan Jadi dia lebih terbuka Lebih terbuka Jadi Dalam artian Apa masalah yang dia punya Dia bisa Enak Sharing-sharing gitu Enak sharing-sharing Tidak menutup diri dari bapaknya gitu Ya Dalam artian Terbuka sama orang tua Kalau mau ini Mau itu Ngomong Nggak bisa di kamar Mungkin gitu Dan apa jadinya Dengan organisasi kita Kalau pimpinan organisasi itu Memberdayakan Anggota-anggutanya Saya kenal Organisasi Yang masuknya sekarang Centauri Centauri itu dibawahnya unicorn Kalau unicorn udah kenal ya Bojek Wadah Saya pernah mengcoach Bawahnya Dalam waktu satu setengah tahun Itu sudah Separohnya Separohnya unicorn Satu setengah tahun Dia ngapain Dia memperdayakan warung-warung Di pinggir jalan Dia branding Bentuknya kalian sendiri Kalau warung-warung Warung-warungnya Sumpah aneh-aneh Dia rapi Ada wifi-nya Boleh ngecas HP Jualan kopi yang enak Rasanya Namanya warung pintar Ini Warung pintar Kayak pernah mengcoach Ownernya Dalam waktu satu setengah tahun Dia berdayakan warung-warung itu Dia rekrut Dia gagahin itu Warung-warung Jadi rapi Cakep Dan Di luar Kebiasaan warung-warung yang lain Warung-warung lain ada wifi-nya gak? Gak ada Jadi dia bisa Dalam waktu satu setengah tahun Jadi terimu namanya Dia tampaknya Dengan komunikasi Dan apa jadinya Kalau Ini Don't try this at home It's very-very Dangerous Apa jadinya Kalau Sebagai seorang leader Ketika ada anak buah Memberikan usul Terus lidernya Merasa terancam Wah ini sopih Ternyata Bagusul pak Bagusah Saya disini pimpinannya Yang disini Boleh pak Oh bapak Apa jadinya kalau begitu Padahal mungkin gak Anak buah kita Atau tim kita Lebih pinter dari kita Mungkin Ini bahayanya Kalau Seorang leader kita Komunikasinya justru Menghancurkan Dan apa jadinya Kalau kita sebagai orang tua Ternyata kawan anaknya Nangis Dimentak Anaknya gak berhasil Dimarain Munculnya seperti ini Ternyata menurut penelitian Kalau anak-anak Biasa dibentang Itu sebenarnya Kita sedang mendidik Anak yang kasar Sebenarnya Kalau anak Apa-apa gak boleh Gak dikasih kesempatan belajar Ternyata kita Mendidik Atau sedang mencetak Masa depan mereka Yang Takut Ngapa-ngapain Gak kreatif Yang tetap Bahayanya Kemampuan Komunikasi Itu Kalau salah Oke Ada dua Makanat Konstruktif Yang saya tekankan Di sini Yang pertama Kalau Dalam keadaan negatif Anaknya Lagi sedih Misalnya Gimana caranya Gak nangis lagi Gak sedih Jadi heavy Coba inget-inget Kita ini Kalau di rumah Kalau anaknya sedih Gapain sama kita Ditanya Nah ini Konstruktif Keren Keren Saya pernah melihat Dengan mata kepala saya sendiri Ketika ada anak Kaget Sama ibunya Malah dimarahin Kamu nangis terus Padahal dari wajahnya Anak ini kaget Saya pengen melu Buat anak saya Tapi Gimana ya Tapi hawasan Mau melu Waktu itu Karena anaknya Dibentak Kaget Maka dibentak Di mana Kedepan Anaknya Ini Padahal Ada komunitas Seperti ini Kawan-kawan Sopermen Bikin negatif Gimana caranya Dengan kemampuan Komunikasi kita Dia jadi Pasuk Dan yang berikutnya Gimana caranya Agak tim kita Keluarga kita Kawan-kawan kita Grup WA kita Komunitas kita Walaupun sekarang sudah Walaupun saya yakin Disini banyak Grup saya disini Trainer-trainer Coach Pengusaha Saya yakin sudah disini Di posisinya Sudah positif Gimana caranya Dengan kata-kata kita Dengan mendengar kita Bertanyanya kita Jadi Lebih bagus lagi It's about Constructing others Constructing ourselves Empowering ourselves Empowering Others Itulah Constructing Dominion Ada satu kunci Satu kunci Yang kalau kita kuasai Kita fokus Dan Masuk Kalau bahasa Inggrisnya itu Balung Masuklah ini Berarti Benar-benar Nanceng Itu satu mindset Satu frame Ini dia It's all About Yang punya Bedshop Kalau bisa Tahu betul Keinginan Customernya About Just bedshopnya Yang sudah bangun Seribu Lihat Sudah berapa Karyawan Seribu Seribu Kalau makin Constructif Makin Empowering mereka Bisa nampak Bisa Bisa Anaknya sudah Makin aktif Sama suara Istri Makin aktif Lagi-lagi Sama istri Sama anak Pak Ya saya maksud Sama anak Tadi Pak So satu mindset Kalau kita punya produk Apapun Kayak coach Wiga tadi Value-nya apa Intention-nya apa Belief-nya apa Yang terakhir Identity-nya apa It's all about client Understanding them Bapak-bapak Ibu-ibu Sobat Nekamain Orang tua Kita adalah Klien kita Betul Istri Bapak 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 Isini Suami-suami Adalah Klien kita So kita Lider sebagai Berdekat Anak-anak kita Bahkan generasi Indonesia Nanti adalah Klien-klien kita Kita punya Sesuatu yang Mungkin berdampak Kepada Kepada Satu mindset Yang ingin Saya tekankan Adalah You Empower others Dan fokus Gimana caranya Saya mau ceritanya Saya mau share materi Tapi sekaligus cerita Teman-teman Saya menekuni Beberapa profesi Kayak tadi Coach bilang Coach Uli bilang Saya menekuni Konseli Kur'ani Sejak 2001 Bukan konseler Psikologis ya Beda ya Beda masal Saya juga Menekuni Statement analis Deteksi kebohongan Dan saya Mendapatkan Pesan disini Nanti akan saya Bagi pesannya Jadi oleh-oleh Bapak kita semua Saya juga Seorang terapis Terapis Timbuna Bawi Ada yang Sudah siap Kugia Masam Sudah siap Klasiknya Saya terapis Dan saya aktif Melatih terapi Rupiah ini Sejak 2012 Dan satu kota Keluar negeri Diundang Amerika Hong Kong Australia Jokong Malaysia Singapura Mekah Ini Ngajarin Ini aja Dan ada pesan disini Ada pesan Ada hikmah Yang mau saya share Saya juga Kena dunia Dunia training Tahun 95 Saya ngajar silat Tahun 2001 Ngajar tenaga Dalam Peranah Dalam Najar yoga Dua sempat Saya maling Ngajar materi Training Profesional Di kantor Saya juga belajar coaching Sekarang sama Oma Di mana sih Oma Berantung Silvan Ada hikmahnya disini Yuk kita lihat yuk Disini Ada skill Asli Punya skill Bertanya Dengan bertanya Tentang problem Di masa lalu Nama ilmunya Consuling Statement Analis Ada skill Ada skill bertanya Tapi bukan Tentang problem Nanya tentang Solution Hati-hati ya Jangan-jangan di rumah Kita bayangnya Nanya problem Artinya Problem aja Kuansanya di rumah itu Coba sekali-kali Tanya dong Solusinya Ini negara kita Lagi ada problem Yuk Apa yang bisa kita lakukan Kan keren Bukan Apa masalah lagi Ada masalah apa lagi Di depan kita Apa begini terus Kita ke bawah sini Terus ke problem Ke parah montang Bahaya Sekarang kita bawa Dari problem Menuju Solusinya Ini juga Terapi Sekarang kalau Orang sakit Diterapi Oke Tapi gimana Caranya diajari Pola hidup yang benar Cara berpikir yang benar Sehingga Tidak perlu diterapi Sehat-sehat aja So Saya mau cerita Waktu itu Pangeh hari Saya pulang dari Salat Subuh Dari masjid Saya dapati Anak saya baru bangun Lalu dia ke toilet Bibis Waktu itu Masih 4 tahun Lalu dia menangis Saya tanya Nah Apa yang terjadi Kenapa nangis Ade Ade sedih Sedih kenapa Soalnya Ade telah Subuh Oh Ade telah Telah Subuh Ade sedih Kenapa Ade takut Tidak bersungga Nangis Gue Apakah yang matah Apa yang saya lakukan Saya tanah Saya berhenti Saya berhenti Saya berhenti Saya berhenti Karena nangis Tidak bersihkan Ya udah Sabar ya Nah Nanti besok lagi Bapak bangunin Belum bikin Ceng mau Tari pagi Kok sudah bangunin Tapi kamu Hidurnya Kayak Orang-orang Ada yang begininya Saya terapia Masih ajar Saya ajar Untuk Acceptance Ya udah Besok Coba Sekarang Tidak apa-apa Lalu saya ajarin Dulu Bapak Susah Bangun Pagi Itu Bara-bara Bapak Tidurnya Kemalem Jadi Sumpah Bapak Bisa bangun Subuh Ke masjid Bapak Tidurnya Lebih Lebih awal Lalu Saya tanya Pakai Ini kan Jadi Jadi Lebih awal Saya tanya Saya kasih tau Disini Saya ajarin pengalaman saya Best practice saya Lalu saya tanya ke dia Switch ke go Lalu gitu Adek besok Mau ini Adek besok Mau ini Bangun Pagi Wajahnya Yang tadi Nangis Agak Sendung Itu Adek besok Mau tidur Lebih awal Dan Kalau adek Buk Bangun Bangun Nah Disini Hikmahnya Apa Para sobat Dan Kita pakai Pertanyaan Seperti ini Pelajaran Yang saya dapat Dari dunia ini Adalah Tanya Apa yang terjadi Jangan 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 Tanya Gunakan Skill bertanya Lalu Ya Kalau sebagai Ini Kita boleh Masih terapi Sedikit Acceptance Forgiveness Di Berapa Tempat Di Berapa Perusahaan Ada yang Membuat Tidak semangat Antara Satu Karyawan Bermusuk Dengan Karyawan Lain Karena Ada Kesel Kesel Ada Dendam Antara Satu Karyawan Yang Karyawan Yang Lain Ajak Yuh Mabin Dia Kalau Mabin Dia Kita Bisa Lebih Berdaya Hasil Projek Lebih Bagus Perusahaan Kita Makin Mampud Enak Buat Kita Semua Jadi Teman Bulan Dari Sini Kalau Ada Yang Kesel Kesel Unek Dendam Ajak Ayo Ajakin Maufin Betul Oke Lalu Sebagai Trainer Sebagai Teacher Public Speaker Silahkan Ajarkan Ilmu Yang Baik Berdayakan Audisnya Grup Muridnya Anaknya Istrinya Semuanya Walaupun Bukan Trainer Resmi Dan Kita Mengambil Semangat Dari Promesi Tadi Lalu Jangan Lupa Bawa Ketua Agar Bisa Unleasing Potensi Agar Potensi Dia Yang Tersembunyi Muncul Keluar Nah Ini Kebijaksanaan Yang Saya Dapat Untuk Belajar Counseling Therapy Mentoring Coaching Walaupun Kita Bukan Counselor Profesional Tapi Kita Bisa Dapatin Berberapa Skill Sederhananya Ini Skill Sederhananya Tanya Sederhananya Apa Sederhananya Daripada Belum Sedih Belum Marah Daripada Begitu Sudah Jajah Tanya Sederhananya Apa Sederhananya Aku Neliat Kamu Belum Senyum Dari Pagi Ada Apa Kalau Kesini Kalau Dia Sedih Karena Masalah Dia Misalnya Seperti Itu Ajari Pola Hidup Pola Pola Pikir Yang Positif Untuk Makin Berdaya Dan Anis Potensi Potensi Biar Kemampuannya Makin Ngeresat Lagi Dengan Pertanyaan Pertanyaan Kocik Kayak Ini Apa Sih Pertinya Dek Kalau Bangun Pagi Seolah Sungguh Di Mesjid Dia Bila Kalau Adek Bangun Pagi Di Mesjid Adek Masuk Surga Adek Masuk Surga Adek Mau Dapat Apa Adek Minta Hot Wheels Yang Banyak Ternyata Itu Frame Dia Mau Semangat Ke Mesjid Masuk Surga Karena Dia Berpikir Dia Sudah Banyak Tapi Dengan Kalimat Komunikasi Yang Membangun Alhamdulillah Anak Saya Sekarang Kalau Saya Yang Belum Bangun Malah Dia Yang Bangun Saya Terakhir Saya Yakin Teman-teman Disini Orang-orang Hebat Orang-orang Baik Dalam Bidangnya Masih-masih Pertanyaan Dari Saya Bukan Seberapa Bagusnya Anda Hari Ini Bukan It's not How good You are Right now Bukan Tapi How good You wanna Be Mau jadi Suami Sehebat Apa Mau jadi Suami Sehebat Apa Mau jadi Leader Pemimpinan Sehebat Apa Dan Saya berdoa Kepada Yang Maha Kuasa Semoga Allah Memberdayakan Kita Sehingga Kita Mampu Dipantaskan Memberdayakan Hamba-hambanya Yang lain Dan Kita Bangun Indonesia Bersama Dan Saya Tunggu Sia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh